Oke, halo semuanya teman-teman. Sekarang saya ada di depan view palace hotel ya. Jadi ini tuh lokasinya ada di jalan Hotel Iskandar di Nata. Nah, untuk view palace hotelnya sendiri. Nah, ini lokasinya ada di samping gedung Pakuan ya. Nah, ini tuh yang putih tuh. Nah, itu gedung Pakuan. Nah, itu tuh merupakan rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat. Nah, itu kalau ke kiri itu ke arah Kebun Kawung. Ke arah stasiun Bandung. Jadi, teman-teman kalau dari stasiun Bandung mau ke view palace hotel. Itu sebenarnya bisa jalan kaki sih. Nah, ini kondisi di depan view palace hotel ya. Nah, itu di seberang juga ada hotel. Nah, ini di depan hotel ini banyak jajanan. Sekarang mari kita masuk. Nah, ini kondisi di parkirannya ya. Jadi, ada dua. Ada yang di basement, di bawah situ. Sama ada yang di depan sini. Kalau weekdays ini lebih sepisi. Jadi, teman-teman bisa parkir di depan sini aja. Sekarang kondisinya hari Jumat pagi. Jadi, lumayan rame. Sekarang kita masuk ke lobby yuk. Nah, ini kondisi depannya ya. Nah, itu di atas tuh kepalam renang tuh. Nanti kita ke atas. Oke, sekarang kita masuk ke lobby. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di area lobby. Jadi, di sebelah sana. Itu adalah lobby-nya. Kalau mau cek in, di sebelah sana. Terus, di sampingnya ada The Peak. Nah, ini buat testing wine ya. Jual minuman beralkohol. Khusus 21 tahun ke atas. Terus, di sampingnya. Ada meja biliar. Terus, ada meja foosball tuh. Di sebelah sana, pojok. Terus, di sini ada The Palace Space. Ada roti-rotian, kopi, snack, pastry, dan lain-lain ya. Nah, ini buat spot foto mungkin. Terus, ke atas ada tangga. Kalau mau ke lantai, satu. Nah, ini dining area ya. Jadi, buat sarapan, lokasinya ada di sini. Karena saya pesan kamar yang nggak pakai sarapan. Jadi, saya nggak makan di situ. Terus, di sini ada pojok buat tempat main ya. Ada perusahaan anak-anak. Meja-mejaan. Terus, di sini. Nah, ini tempat duduk-duduk nih. Buat nunggu kalau mau cek in. Sekarang, kita coba lihat ke area kolam renang. Jadi, di The Palace Restaurant. Terus, ini lobby-nya. Untuk cek in di sini, nggak pakai deposit ya. Kemarin saya cek in nggak pakai deposit. Terus, di sebelah sini ada dekorasi, band. Terus, di sana ada toilet. Nah, di sini ada sedikit galeri ya. Foto-foto bersejarah kota Bandung. Mulai dari gedung sate, munis, stasiun. Terus, itu pasar baru. Nah, itu lift-nya. Sekarang, mari kita naik. Nah, ini The Palace Restaurant tuh yang tadi kita lihat. Ada di main lobby. Level 1. Itu pool bar. Terus, ada swimming pool, fitness center. Semuanya di lantai 1. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 1 nih. Ada swimming pool sama fitness center. Sekarang, mari kita lihat. Nah, sekarang sudah sampai di fitness center ya, teman-teman. Ini lokasinya ada di lantai 1. Di samping kolam renang. Jadi, sebelum masuk kolam renang, nanti belok ke kanan ada fitness center. Di sini alat-alatnya lumayan. Ini buat bench press. Itu ada buat cardio sepedaan. Di sini juga. Di pojok situ ada treadmill. Tapi sayang, nggak bisa dipakai. Out of order, lagi rusak. Jadi, teman-teman yang mau ke sini, bisa olahraga di fitness center. Lumayan ya, alatnya. Fitness corner ya. Bukanya jam 7 sampai jam 9. Harus 16 ke atas. Jangan olahraga, kalau lagi nggak enak badan. Pakai sepatu, terus juga jangan merokok. Nah, ini kondisi suasana di kolam renangnya ya, teman-teman. Ada dua bagian. Di sini yang 1,2 meter. Di sana yang 0,6 meter. Buat anak-anak sama buat dewasa. Tidak terlalu besar sih. Ini kalau dari atas, bentuknya loft ya. Di sini juga ada air mancur. Nah, ini tampilan hotelnya, kalau dari kolam renang. Lumayan ya. Tinggi. Sekarang nggak ada yang lagi berenang. Saya nggak bawa baju renang, jadi nggak berenang. Nah, ini langsung ke bawah tadi. Nah, itu ke gedung Pakuan ya. Rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat. Kalau saya tidak salah. Oke. Nah, ini ada peraturan di kolam renangnya ya. Jam 7 sampai jam 9. No lifeguard on duty. Jadi, buat anak-anak harus dipantau. No diving, no running, no crossplay. No glass container food. Nggak boleh makan di sini. Di sini juga ada dekorasi kayaknya. Atau mungkin bisa dipakai ya. Oke. Ini ada toilet. Terus di situ ada showroom. Nah, di sana tadi fitness centernya ya. Sekarang kita balik ke kamar. Ini lokasinya ada di lantai 1 ya, teman-teman. Ini enak banget ya, kamarnya di sini nih. Kalam renangnya deket. Nah, ini di lift-nya ya, teman-teman. Nah, ini ada rasa restoran. Teman-teman bisa pesen lewat room service. Terus di sini juga ada meeting package. Staff phone 150 ribu. Perfect per orang ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di kamarnya Vio Palace Hotel ya. Yang saya pesen ini adalah yang tipe Deluxe King 25. Jadi, seperti ini tampilan kamarnya. Ada kasur besar. Terus juga di sisi kanan dan kirinya ada storage. Laci. Di situ ada nomor telepon. Ada telepon. Sama ada kertas, pensil. Ada lampu baca. Di sini juga ada lampu dua baca. Di sini ada tisu. Dan juga tempat penyimpanan. Terus di dinding ada lukisan. Lukisan jadul ya. Nah, ini konsepnya putih-putih, bersih. Nah, di sini ada kursi santai. Bisa juga dipakai buat kursi kerja. Ini juga ada kursi. Terus di sini ada laci, storage, penyimpanan. Kosong ya. Nah, itu ada colokan listrik. Ada tempat sampah. Ini ada TV juga nih. Ini kayaknya 32 inch mungkin ya. Kalau lebih besar kayaknya lebih oke deh. Terus ada remote. Ini juga ada penyimpanan besar. Di sini juga ini dapat dua sendal. Dapat di kamar. Terus juga di sini. Dapat dua air mineral. Dapat pemanas air. Dapat kopi, gula, susu, dan lain-lain ya. Eh, nggak ada susu deh. Creamer. Terus ada dua cangkir. Di situ ada colokan juga. Nah, ini di sini. Lemarinya ya. Kita coba buka deh. Wow. Besar sekali. Bisa naruh orang di atas. Terus juga ada. Ini ada. Tiga gantungan baju. Terus, sebelah sini. Ini ada cermin nih. Besar. Sobat ngaca ya. Ya iyalah. Sekarang mari kita ke kamar mandinya. Nah, di kamar mandinya nih. Ada cermin besar. Ada lampu. Ada washtafel. Terus di ujung sana tuh. Ada gelas. Putumur-kumur. Terus di sini. Ada shower cap. Sanitary bag. Sekat gigi. Sampu. Sama shower gel. Sini ada colokan juga. Nah, ini ada klosetnya. Ada tisu. Nah, ini ada bathtub nih. Kayaknya lumayan besar. Nanti saya coba ya. Ini showernya di sini. Di situ ada dua handuk. Di sini ada gantungan baju. Di sini ada pegangan. Sekarang mari kita lihat ke bagian luar ya. Di luar jendela. Ini saya check-innya malam. Jadi kayaknya gak akan kelihatan. Nah, ini pemandangan dari kamar saya ya. Langsung ke kolam renang. Ini kita coba lihat besok. Ini di lantai dua. Oh, di situ ada orang yang lagi tira aja dibuka. Ini ke atas juga masih bagian hotel. Kita coba ya. Lihat besok pagi. Oke, jadi ini tampilan dari kamar Studio King 25 di View Hotel Palace. Nah, sekarang saya lagi nyoba di bathtub. Buat tinggi saya 1,75. Ini masih lumayan oke sih. Terus kepalanya juga saya mentok ke dindingnya. Lumayan enak. Kita tinggal berendam. Oke. Nah, ini ada kulkas ya. Kalau bawa makanan atau minuman dingin bisa ditaruh di sini. Cuman ini kosong. Di situ juga ada alat penunjuk kiblat. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah selesai menginap di View Palace Hotel. Jadi, gimana impresi menginap saya? Lumayan menyenangkan dengan harga yang saya dapat. Terus, fasilitas yang saya dapat juga, Pak. Oke, jadi saya pesan kamar di Studio King 25. Itu di harga 400-an. Itu udah dapet bathtub. Tapi belum dapet kamar mandi ya. Eh, belum dapet kamar mandi. Belum dapet sarapan maksudnya. Nah, jadi itu. Jadi, saya recommended sih untuk nginep di sini ya. Karena lokasinya juga sangat strategis. Dekat sama stasiun. Itu bisa jalan ya. Sekitar ya 500 meteran lah. Bisa jalan kaki. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video review hotel dari Pejalan Malas. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam dari Pejalan Malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.